Intro Assalamualaikum dan salam sejahtera Terima kasih karena sudah memilih Toyondong Channel Sebelum kita mulakan jangan lupa di subscribe dulu Agar anda tidak ketinggalan cerita baru mengenai artis hiburan Malaysia Dan artis hiburan Indonesia Toyondong Channel kongsikan berita terbaru Gempak di petik di artikel berkenaan Seperti biasa sebelum saya mulakan jangan lupa di like dan share channel ini Syafiq Kelly dan Mimilana The Get Back Kantoi keluar makan bersama Selepas membatalkan majlis pernikahan pada 18 Ogos lalu Status hubungan antara pelakon tampan Syafiq Kelly dan artis Mimilana Terus menjadi tekah teki hingga ke hari ini Bagaimanapun baru-baru ini tular di TikTok memperlihatkan Syafiq dan Mimi Dilihat keluar makan bersama-sama di sebuah kedai Yang dipercayai terletak di setapak Kuala Lumpur Menurusi foto yang dibuat naik Seorang pengguna media sosial Mengucapkan terima kasih kepada aktor dan artis itu Karena sudah disinggah ke kedai makan milik datuknya Terima kasih anti Mimi dan angkel Syafiq datang kedai Tokumi saya Katanya Dalam perkongsian sama Syafiq dan Mimi turut dilihat mendukung seorang anak kecil Foto tersebut sekaligus menempis dakwaan yang mengatakan hubungan mereka berada dalam keadaan dingin Sementara itu rata-rata warga maya yang singgah ke ruangan Balas meluahkan rasa gembira Melihat pasangan itu kembali bersama Dalam masa sama netizen turut mendoakan Hubungan mereka akan berakhir ke jinjang pelamin Sementara itu Syafiq dan Mimi juga dilihat menghadiri tayangan film War on Taula KL Anarki Terdahulu pengurus Mimi Lana yang dikenali sebagai Aiman Tang Menurusi satu mesej pesanan ringkas memaklumkan Pasangan itu membatalkan majlis pernikahan mereka yang sepatutnya berlansung pada 18 Ogos lalu Bagaimanapun sehingga ke hari ini tiada seberang jawapan maupun kenyataan rasmi Berhubung membatalan majlis tersebut daripada kedua-dua pihak Syafiq bagaimanapun ketika ditemui pengamal media berkata Dia enggan memberi seberang komen dan memilih untuk terus mengunci mulutnya Untuk berita terkini hiburan dalam dan luar negara Jangan lupa like, komen, dan share Toyondong channel Agar anda tidak ketinggalan cerita baru seterusnya Terima kasih